Intro Terima kasih Waduh ini saya libur sendirian konten ya Yang lain pada liburan Aduh jaga BSK Oke Ya sejak ormas FPI dan HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah Juga sejak aparat rajin melindungi hak kebebasan beribadah Keberagaman kita meski belum pulih Ya meski belum pulih banget Sudah mulai terlihat hasilnya Juga sejak banyak kadrun yang blunder sih Atau banyak orang yang ngaku ahli agama Tapi nyatanya malah pelaku kejahatan moral Bulan lalu kita natalan Asik-asik aja Kadrun sih emang gak asik terus sih Juga sejak kita berani bersuara keras Soal kelakuan para wahabis dan juga fans clubnya Taliban ini Kita liat hasilnya Imlek hari ini terasa makin meriah dan indah Tapi memang mukanya kadrun aja yang makin butek Kadrun ini memang apa-apa takut Liat topi santa takut Liat barong saya takut Liat yang bening-bening takut Tapi diem-diem doyan Ya saya optimis ya Kita bakal bisa segera pulih dari pandemi kadrun ini Pandemi covid-19 aja Mayoritas bangsa ini bisa jadi penyintas Bisa survive Nah kita juga harus sanggup Buat melawan pandemi intoleran Yang sejak lama terpendam Dan sejak bergub DKI Tahun 2017 Jadi monster yang menakutkan ini Nah sekarang Sahabat-sahabat saya yang muslim pun Sudah gak takut lagi mengucapkan selamat natal Ya memang sudah seharusnya di negara merdeka Dan dilindungi haknya oleh undang-undang ini Gak ada lagi rasa takut Untuk menyampaikan pesan-pesan kebinekaan Jangan sampai dunia terbalik Ada orang yang mengucapkan selamat merayakan hari raya Ketakutan Sementara yang maki-maki presiden Itu malah banyak yang memuji Kan kampret ini Ya Tentu kita optimis ya Bahwa Indonesia akan kembali Ke masa indah saat toleransi Menjadi pemandangan yang menakjubkan Di negara kita ini Sehari-hari Dan bisa saja Pemandangan indah itu akan dimulai dari Kota Solo Gimana kalau kita mulai dengan video Dari mas-mas yang satu ini Nah indah banget kan Meski saya gak tahu artinya Tapi saya yakin Gak mungkin ya Gak mungkin mas Gibrani ini Gak bicara soal harapan kesuksesan teman-teman Yang merayakan Implek Semoga tahun ini menjadi tahun terbaik Bagi kita semua Dan saya baru dapat video ini loh Seorang kepala daerah Kota kecil Solo Mas Gibran Sedemikian pasih Mengucapkan ucapan Imlek Dalam bahasa Mandarin Keren banget menurut saya Kota lain mana nih ucapan Imleknya nih Apa masih takut-takut Dicap asing dan asing Kayaknya Angpaunya doyan Ucapannya Kopipastian Eh versi bahasa Indonesia juga ada Nah ini Saya wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Mengucapkan selamat Tahun baru Imlek 2023 20574 Semoga di tahun kelinci ini Kita semua dapat menjadi Pribadi yang lebih baik Selalu dilimpahi kebaikan Keberuntungan Kesehatan Dan kegembiraan Nah Dari kota Solo Kita belajar memaknai Bineka Tunggal Ika Yang sebenarnya Dari Solo bahwa keadilan sosial Juga harus terwujud Dari perlakuan pemerintah kota Yang sama Dan adil Bagi semua warga Dari agama Atau kepercayaan apapun Perlakuan Pemerintah kota Atau pemerintah daerahnya Kudu adil Saya yakin Kalau misalnya nih MHNU Najib itu tinggal di Solo Acara komunitasnya itu Yang katanya bagus dan kritis itu Juga bakal diundang Gibran Merayakan Imlek Ya Dengan selesainya PPKM Diperkirakan Akan membuat Perayaan tahun baru Cina Atau Imlek 2023 Lebih meriah Di Solo Panitia memasang 5.000 lampion 5.000 lampu lampion Kurang terang apa tuh Ada patung siu Ada pernik lainnya Di kawasan pecinan Pasar gede Sampai ke Balai kota Solo memang viral ya Setiap perayaan agama Natal kemarin juga Luar biasa Gak cuman Satu dua titik saja Yang dihias oleh Wati kota Gibran Tapi sederet Jalanan utama Di Solo Itu berhias Meriah Ya Hari raya adalah Hari raya Ini perayaan Kegembiraan kita Menyambut rekan Atau saudara Atau teman-teman kita Dalam sukacita Adat Atau agama mereka Kita bergembira Karena mereka Berbahagia Merayakan hari besarnya Gak ada hubungannya Sama agama yang berbeda Gak ada Bukan berarti Kalau saya pakai topi santa Itu auto murtad Bukan Bukan berarti Kalau ikutan pasang lampion Itu saya jadi Beragama yang dobel Gak juga Saya punya sahabat ya Yang profesi keluarganya itu Penari akrobat barongsai Dan mereka muslim Apakah mereka auto murtad Enggak lah Meski kadang ada juga Jadi bulian yang Sering mereka terima Terutama dari kaum Yang IQ-nya tiarap ya Udah gak ngasih nafkah Mencela pula Orang-orang kayak gini Ya dari kota Solo Kota-kota lain di Indonesia Akan belajar Memuliakan seluruh Warganya Kalau warganya Merasa damai Karena hal dasar mereka Soal merayakan hari besar Adat Atau agama mereka Itu diorangkan oleh Pemerintah daerahnya Saya yakin Hal-hal baik akan menyusul Dan akan terjadi di daerah itu Saya punya rumus Soal loyalitas Loyalitas itu Harus dua arah Kalau pengen warganya Menjunjung tinggi perbedaan Maka pemerintah daerah Juga harus memberi Ruang yang luas Dan indah Untuk berekspresi Terhadap kebebasan Yang adil Untuk beribadah Semua warganya Jadi kalau ada Sweeping peribadatan Atau gangguan Ormas mayoritas Terhadap perayaan ibadah Atau adat budaya Ya harus langsung disikat Kalau didiemin aja Mereka itu akan membesar Dan bisa saja Pada ujungnya Dianggap tindakan Arogan itu Jadi benar Lalu mereka reuni Di Monas misalnya Kita kembali ke Solo ya Memang disana itu Nggak tanggung-tanggung Hiasan imlek itu Bukan cuma Baju warna merah doang Kayak gini Bukan Bukan sekedar lampion doang Bukan Tahun ini Betul-betul nuansanya Baru semua Malah ada tambahan Yang di ujung geladak Kita tahu-tahu geladak Anda ke Solo Pasti tahu namanya geladak Ada master Siu kelinci Yang kelinci Di atasnya itu Bisa berputar Juga kemudian Untuk patung dewa uang Jika tahun lalu Hanya bisa bergerak-gerak Dan sering macet Tahun ini Dengan bantuan Peralatan elektronik Yang canggih Lampu uangnya itu Bisa turun ke bawah Mungkin bisa naik turun Detil banget kan Nah Melihat kota Solo Merayakan Imlek Yang jatuh pada Hari Minggu ya Itu di hari Senin Itu diharapkan menjadi Momentum untuk Memperarat rasa Kebangsaan Apalagi bertempatan Dengan tahun politik Dan menguatnya Politik identitas Yang mengancam Persatuan bangsa Kita harus hati-hati bos Karena pelaku utamanya itu Masih berkeliharan Kampanye kemana-mana Tetap ya Ya Imlek kan mestinya Tidak sekedar merayakan Kebebasan berekspresi ya Dan sejak Keran kebebasan itu Sudah dibuka Pada eranya Presiden Gus Dur dulu Yaitu Sekitar 20 tahun silam Atau 22 tahun silam ya Pada saat itu Gus Dur membolehkan Barongsai dan Lyong Tampil di ruang publik Padahal Ditabukan Selama order baru berkuasa Itulah tau gak Kebebasan berekspresi Yang sebenarnya Ya Di zaman order baru dulu Barongsai itu dilarang bos Mereka takut banget Kalau sampai Acara Barongsai itu Atau Barongsainya Itu merong-rong Kewibawaan Pak Harto Barongsai Gus Dur aja Yang pernah dihina oleh Rijik Sihab Itu membuka Gerbang kebebasan Merayakan Imlek Jangan sampai Jangan sampai ya Jangan sampai yang sudah Dibuka gerbangnya itu Akan dibuntu lagi Oleh kadrun Dengan berbagai alasan Ala Wahabis Atau HTI Kita nih sebagai bangsa Patut bersyukur Kepada Presiden Gus Dur Waktu itu Yang membuka Sekat-sekat Ke eksklusifan Imlek Ruang-ruang politik Ekonomi Dan kebudayaan Telah terbuka Untuk siapa aja Termasuk Saudara kita Keturunan Tionghoa Imlek di tahun politik Mestinya semakin Menguatkan Persatuan masyarakat Indonesia Yang multi kultur Dan multi etnis Imlek itu Mementum Untuk mengembalikan Tradisi bangsa Yang berandaskan Kesatuan Dan juga Kasih sayang Masih ada tuh Ruang optimistis Karena kesatuan Dan Persatuan kita Dan juga Kasih sayang itu Ternyata Kian menguat Di kalangan Masyarakat Tonton deh Kemeriahan Imlek Dengan gelar budaya Inkulturasi Di kota Solo Yang dikasih nama Grebek Sudiro Grebek Sudiro Itu atau Kemeriahan di kampung Balong Desa Sudiro Prajan Jadi Sudiro itu Nama kelurahan pecinan Di kota Solo Bukan nama artis ya Nah dari kampung Balong Inilah Pemerintah kota Solo Mencetuskan ide Untuk mengembangkan Dan memelihara Tradisi Menjelang Imlek Yang sudah berlangsung Sejak zaman Paku Bono X Berkuasa Bayangkan Sejak tahun 1900an Itu 100 tahun silam Gen masyarakat kita itu Adalah toleransi Toleransi Jangan mau dipengaruhi Oleh tradisi kaum jahiliah Yang seneng banget Perang atas dasar agama Kita lawan mereka Dengan tradisi Dan budaya Yang indah Milik leluhur kita sendiri Selamat Imlek Bagi sahabat Yang merayakan Gongsi Gongsi Saya Mas Chopra Amankan Sampai jumpa di video bayi Terima kasih.